Perhalatan besar berkonsep pesta rakyat akan digelar pada pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarap dengan Eri Nagudono, pada tanggal 10 Desember di Yogyakarta dan 11 Desember di Kota Solo. Kedua kota ini akan disibukan dengan kegiatan sakral penuh dengan nuansa Jawa. Kegiatan pernikahan dan ngunduh mantu dengan padatnya kendaraan dan ribuan tamu undangan pun dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas masyarakat. Kepada media, Presiden menyadari hal ini tidak dapat dihindarkan. Karena itu, Presiden Jokowi meminta maaf atas nama keluarga kepada masyarakat, terutama warga Yogyakarta dan Solo. Masyarakat, baik yang di Yogyakarta maupun yang di Solo, atas pernikahan Kaisang dan Eri Nagudono, apabila nantinya di dalam acara tersebut mengganggu, baik mengganggu perjalanan, mengganggu kualitas yang ada, sekali kami ingin meminta maaf yang sebesar terhadap masyarakat di Yogyakarta maupun di Solo. Moga-moga tidak ada yang terganggu, tapi kalau ada, kami ingin meminta maaf yang sebesar-besar. Royal Ambarukmu di Yogyakarta akan menjadi saksi akad nikah. Sementara Pura Mangku Negaran di Kota Solo akan menjadi venue Tasyakuran Munduh Mantu. Nantinya akan ada sejumlah panggung di mana rakyat dapat menikmati berbagai suguhan. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan AI News melaporkan.